Kota Bengkulu memiliki berbagai keindahan wisata dan peninggalan sejarah yang menarik serta sayang untuk dilewatkan. Salah satunya adalah sejarah kota tua atau kota tempo dulu Kampung Cina. Sejak masa penjajahan kolonial Inggris, Kampung Cina telah menjadi daerah pemukiman masyarakat yang berketurunan Tionghoa di Kota Bengkulu. Ketika memasuki kawasan ini, mata wisatawan akan dimanjakan oleh dua ekor naga api sebagai lambang negara Cina yang menghiasi Gapura. Tidak hanya itu, Kampung Cina juga menyuguhkan persona peninggalan arkeologi seperti bangunan-bangunan yang memiliki arsitektur Cina yang masih asli. Namun sayangnya, tidak banyak masyarakat yang mengetahui keunikan dan sejarah Kampung Cina itu sendiri. Dulu memang ada dari jamannya Inggris, nah itu masuk diplotikus, pelabut diplotikus. Kemudian dibentuklah, dibuatlah suatu benteng, yang mana benteng itu disebut Benteng Malboro, bukan Malabro. Nah kemudian terbentuklah juga daerah perniagaan yang disebut Kampung Cina. Karena kebetulan bertepatan dengan, berdekatan dengan daerah pelabuhan. Nah pelabuhan itu disebut pelabuhan bom. Kalau kita bilang bom itu meledak ya, tapi ini bom namanya. Di samping itu memang daerah perniagaan ataupun perdagangan di daerah Kampung Cina, itu dulu kesat sekali. Nah di samping sini ada juga merupakan bangunan lama, itu yang disebutkan tempat-tempat ibadah orang-orang Buddha. Itu disebut kelenteng. Sebelum jamannya Inggris juga mungkin sudah ada. Nah sekarang sudah direnovasi, sudah membangun dengan megah, itu sekarang disebut Lihara Budaya Dan. Kalau dulu mayoritas. Kalau dulu, karena pusat perdagangan kan, orang-orang Tionghoa itu biasanya mereka usahanya kan pengusaha ataupun perdagang. Jadi kebanyakan orang-orang Tionghoa. Nah kalau sekarang mereka sudah banyak pindah, sudah ekspansi ke Jakarta, ke Tundi Jawa. Sekarang ya kira-kira 50-50 karena sudah dimasukin oleh pendatang-pendatang baru. Bihara itu kalau hari Minggu itu ada anak sekolah Minggu ya. Jadi kalau di Bihara itu kan ngajar anak-anak sekolah, sekolah agama loh. Belajar lebih kayak pengajian gitu loh. Jadi mendalam gitu. Kalau kegiatan bisnis, Bihara ini sekarang sudah, kalau kampung Cina sudah mati suruh. Nah belakang itu kan laut. Tidak mungkin pergambangan kota itu ke laut. Jadi dia pasti ke darat. Di darat dia pasti ke Pagal Dewa Lingkar Barat situ. Jadi sini tetap mati. Jadi sekarang yang bisa diandalkan di kampung Cina ini cuma sebagai kota sejarah. Kota tua. Jadi ya Alhamdulillah masih ada sisa-sisa beberapa bangunan tua yang asli itu masih ada. Ada sejarah. Cuma kalau yang berkuasa tidak mau ngambil inisiatif memihara, lama-lama juga hancur. Pau saya ya, disini banyak anak kekinian yang berkunjung untuk berfoto. Nah sayangnya bangunan ini kan kurang terawat dan banyak yang rusak. Nah kepada pemerintah untuk memperbaiki bangunan ini untuk bisa dijadikan objek wisata kota bungkul ini. Kampung Cina adalah awal berdirinya kota bungkul. Tempatnya yang strategis, dekat dengan pantai dan pelabuhan, persinggahan kapal-kapal menjadikannya sebagai jantung kota bungkul. Kejayaan kampung Cina tidak berlangsung lama. Karena pusat kota dialokasikan ke daerah suprapto. Penduduk asli kampung Cina berketurunan Tionghoa pun mulai meninggalkan daerah itu. Yang tertinggal hanyalah bangunan sejarah yang menjadi saksi bisu bahwa perdagangan di bungkul pernah maju. Terima kasih telah menonton!